assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali guys di amat paris G3B channel video kali ini mereview tentang bagian mesin yang sebelah kanan disini nih di sebelah saya ini mengalami remkesan oli teman-teman mungkin lihat di bawah jadi basah ya jadi di bagian sebelah kanan sini ya di ban sebelah kanan sini terjadi basahnya di mesinnya sebelah kanan ini itu karena remkesan yang dari atas ya kita cek bagian mesin di sebelah kanan apa yang jadi masalahnya oke itu teman-temannya ini guys ya jadi penyebab ada ngerembesan di bagian sebelah kalau dari depan sini ini sebelah kiri ya ini ngerembesan yang basah tadi kita lihat di bawah jadi ini simfitek ini silfitek ini sudah haus oke teman-teman ya ini kita harus ganti ada sil nanti di dalam sini ada sil di dalam sini sama sil di sini nih silfitek ada dua nanti sini satu yang hitam ini yang di atas ini ini kita angkat nanti kita ganti silfiteknya jadi merembesnya sampai basah yang di bagian kalau dari depan setir sana ada sebelah kanan dibawah nih sampai basah nanti bisa dilihat di bagian sebelah kanan kalau di setir ya itu rempesan ya basah basah dengan oli ya seperti begini ini basah ini koron nah kita akan rempes di sini ya terus penyebabnya teman-temannya rempesan itu kita ini kita ganti silnya silfitek oke ya ini sil yang di dalam sini biasanya orang ganti ini tapi ini nggak diganti nah ini silnya nih ini sil yang di dalam ya jarang orang biasanya orang menggantinya yang bagian sini saja nah yang bagian sini orang menggantinya nih silfitek ya ini film silfitek di dalamnya harus dibuka dulu nih dibuka dulu bau dua ini ini di dalam ini jarang orang gantinya nih jadi tetap menimbulkan rempes di bagian mesinnya sebelah kanan itu kalau dari depak dari dalam dari setir jadi jarang orang mengganti ini biasanya orang sering gantinya yang ini jadi rempesan tetap mengalir tetap ada di mesin jadi tetap basah mesinnya jadi yang kedua ini sil ini tetap harus kita ganti dua-duanya ini temen-temennya kalau enggak mau ngerempes di bagian mesin ini yang bagian dalam nih nah ini sil yang bagian dalam tipis nah ini sudah mengeras ya udah kaku ya ini akan kita ganti temen-temennya seperti ini bentuknya ya jadi ada dua sil ini ini sil yang bagian dalam tadi yang bawahnya kita buka ini yang bagian luar tadi yang di atas ini ya 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 kita ganti ya dua-duanya kita ganti ya tidak ada rempesan lagi nanti begitu dihidupkan mesin tidak ada rempesan lagi di bawah di lantai itu biasanya netes bekas oli ya rempesan yang dari kebocoran di silvitek ya jadi ada mengeras sudah rusak sil ini kita ganti kebocoran ya jadi dicuci kita pakai cleaner dulu ya kita bersihkan bagian ini pakai cleaner dulu nah ini prosesnya jadi sebelum cicak pasang sil yang baru Hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati